Karena menurut Coach Justin, permainan sepak bola adalah tentang umpan-umpan pendek, tiki-tiki, bermain cantik, berputar-putar, position ball, menang hanya bonus. Dan itu yang diterapkan Xavi di Barcelona. Alhamdulillah mereka dapat predikat tim yang paling banyak menguasai pertandingan, walaupun nol tropi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, John Tugang Pencet Bola, yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku akan cerita sikit soal kisah merinyu atau yang lebih populer dengan panggilan The Special One. The Real Guru Olahraga yang jadi penguasa Eropa. Mourinho ini adalah salah satu pelatih yang sudah melanglang buana dari Liga Portugal, Liga Inggris, Liga Itali, hingga Liga Spanyol dah pernahnya dicicipi dan semua tropinya pun sudah didapat. Berarti hebat betul pelatih ini ya kan? Tak sembarangan pelatih bisa turunin di semua liga kayak yang dilakukan Mourinho. Tak mengada-gada jika sebutan yang cocok untuk dia adalah The Special One. Nah, banyak yang tak tahu kalau ternyata Jussie Mourinho memiliki gelar di bidang pendidikan jasmani dan olahraga yang didapatkannya di Universitas Teknik Lisbon. Setelah lulus dari universitas tersebut, Mourinho menjadi guru pendidikan jasmani. Fakta uninya, selama mengajar penjas yang awalnya para murid perempuan enggan mengikuti kelas penjas dan setelah Mourinho yang mengajar, para murid perempuan pada mau ikut pelajaran penjas. Betapa berkarismanya Mourinho. Sedangkan sebagai pemain bola, bisa dibilang Mourinho adalah produk gagal. Soalnya dia main di klub Rio Afe pun di mana pelatihnya adalah ayahnya sendiri, tapi di sana ia tak mendapatkan kesempatan bermain. Beda sama di Wakanda, kalau ayahnya udah jadi presiden, gampang tuh kalau cuma mau jadi wali kota. Dengar-dengar juga mau tiga periode. Kesempatan yang sangat minim sebagai pemain bola itu pun membuat Mourinho menyadari bahwa skill dan kemampuannya di sepak bola sudah tak layak di kasta tertinggi. Ia kemudian mempelajari aspek lain dari sepak bola, yaitu teknik. Beda sama Coach Justin, sudah tahu tak layak jadi komentator, masih aja dipaksakan. Ia kemudian memfokuskan diri untuk mempelajari sports science di dua tempat, yaitu Institut Superior de Educafisica atau disingkat ISEP, serta Technical Universitas of Lisbon. Ketika berkuliah, Mourinho masih terlibat dalam permainan sepak bola 5 lawan 5 atau putsal yang dilatih langsung oleh Coach Justin. Akan tetapi fokusnya saat itu adalah mempelajari ilmu, olahraga, dan taktik. Ia juga mengikuti beberapa kuliah filosofi Manuel Sergio, di mana ia diajari cara memainkan emosi orang, salah satu kelebihan yang sering dia gunakan untuk mengganggu manajer lain. Mourinho juga cukup rajin menghadiri kursus kepelatihan di Inggris dan Skotlandia sebelum memulai karir manajerialnya. Nah, itu pentingnya sekolah dan menuntut ilmu, perjalanannya pun panjang kali. Bukan yang kursus pelatih futsal 3 bulan terus ngata-ngatain pelatih Eropa miskin taktik. Bahkan dia juga pernah menjadi staff kepelatihan Barcelona. Jadi tak mungkin lah jika mengatakan dia tak memiliki ilmu soal tiki-tiki khas Barcelona yang selalu dibanggakan Coach Justinus Luxene itu. Tapi mungkin dia tak mau pakai. Jangan kardus, oke? Selain belajar filsafat, teknik, sekolah kepelatihan, Mourinho ini juga pandai 5 bahasa sekaligus. Dia bisa bahasa Portugis, Spanyol, Katalan, Itali, dan bahasa Inggris. Udah kayak pikir-pikir aja ya kan? Tinggal gombal-gombalin cewek aja nanti bisa kok jadi YouTuber setelah pensiun jadi pelatih. Tapi jangan ngiklanin Binomo, nanti ditutup pula kolom komennya ya kan? Trading di Binomo. Binomo adalah trading platform yang terpercaya ya. Emang suwek. Dengan semua kemampuan yang ia miliki, Mourinho bisa lebih dekat dengan semua pemain yang ia asuh tanpa terkendala bahasa. Mungkin ilustrasinya bisa kalian tengok di YouTube Viki Naki. Jadi tak usah diregukan lagi kemampuan, pengalaman, ilmu kepelatihan, dan teknik semua dikuasai Mourinho sehingga mengantarkan dia sebagai seorang manajer yang luar biasa. Kesuksesan pertamanya tentu ketika membawa FC Porto secara mengejutkan memenangkan Liga Eropa di tahun pertama kepelatihannya dan Liga Champion di musim berikutnya. Sebelumnya tak ada yang mengenal Jose Mourinho. Tapi sejak dia membawa tim yang notabene saat itu adalah kuda hitam dengan pemain-pemain yang dianggap mediocre, karirnya pun langsung meledak. BOOM! Dia pun kemudian diliri oleh Chelsea yang saat itu memiliki squad yang cukup mumpuni. Di konversi persenya yang pertama, sisi arogannya pun akhirnya muncul juga. Dia mengatakan tim ini punya pemain spesial, begitu pun dengan seorang manajer yang spesial. Di situlah dia kemudian dipanggil The Special One. Tapi ucamannya yang arogan itu memang sejalan dengan prestasinya. Pelatih sekali berser Alec Perkurson aja dilibasnya dengan squad Porto. Apalagi 2005-2006, di mana dia menjuarai Premier League bersama Chelsea. Ser Alec Perkurson pun dibuatnya tak berkutik. Sayang dia kemudian pindah ke Inter Milan. Coba aja dia tak pindah ke Inter Milan. Beuh! Udah mulai saat itu MBU puasa gelarnya ya kan? Tapi di Inter Milan, dia juga sukses membawa treble winner di tahun 2010. Yang juga menjadi gelar Eropa ketiganya selama menjadi pelatih. Jangankan di Inter Milan, MBU aja yang tim badut kebanyakan pelawat daripada pemain bolanya. Dibuat juara Liga Kocong malam Jumat, Piala Liga, dan Community Shield. Yang juga menjadi tropi terakhir Manchester United. Banyak orang yang mengatakan bahwa sejak keluar dari Manchester United, karirnya sebagai manajer sudah berakhir. Tapi pencapaian terbarunya bersama AS Roma membuktikan masih ada tetesan-tetesan terakhir Air Mani. Eh, tetesan-tetesan terakhir masa kejayaan Jose Mourinho. Dus? Paham nggak, Dus? Ia mengantarkan AS Roma juara UCL Mini yang rasa melon. Ini merupakan gelar pertama AS Roma setelah puasa gelar belasan tahun. Bahkan ini gelar Eropa pertama klub dari Serie A sejak terakhir 2010 Inter Milan memenangkan UCL. Dan kalian tahu sendiri, pelatihnya saat itu adalah The Special One. Dia juga jadi pelatih pertama yang memenangkan semua tropi Eropa yang tersedia. Dari kasta teratas UCL, Liga Pocong, hingga Liga Champion Mini Rasa Melon. Walaupun banyak yang berkritik soal permainannya yang pragmatis dan terkesan negatif, Mourinho membuktikan bahwa sepak bola adalah tentang sebuah pencapaian. Oleh karena itu, sosok Mourinho ini sangat dibenci oleh Coach Justinus Luxuno. Karena menurut Coach Justin, permainan sepak bola adalah tentang umpan-umpan pendek, tiki-tiki, bermain cantik, berputar-putar, position ball, menang hanya bonus. Dan itu yang diterapkan Xavi di Barcelona. Alhamdulillah mereka dapat predikat tim yang paling banyak menguasai pertandingan, walaupun nol tropi. Akan sulit bagi Mourinho ketika menghadapi tim yang sama-sama parkir bis, kata Coach Justin. Sebagai Raja Kardus, aku punya tanggung jawab memberikan penerangan untuk klien semua para domba tersesat. Bahkan tiki-tiki Pep Guardiola saja sangat kesulitan kalau menghadapi tim parkir bis. Terbukti kekalahan mereka dari Tottenham Hotspur. Apakah Pep Guardiola bisa dikatakan miskin taktik juga kalau mengalahkan tim parkir bis saja, Coach Susan? Oh, tentu saja tidak. Karena Coach Justin suka sekali dengan Pep Guardiola, mantan pemain dan pelatih Barcelona. Yang gayanya bermainnya pun tiki-tiki yang menurut Just Juice itu paling benar. Dus, paham nggak Dus? Jadi percuma Mourinho itu dapat 3 kali penghargaan sebagai pelatih terbaik kalau tak main tiki-tiki. Kalau Just Juice yang menilai, Mourinho takkan dapat. Soalnya cakap dia bukan sistem yang berjalan tapi hanya skill individu pemain saja. Hilang satu pemain takkan berjalan sistem Mourinho. Sekelas Pep Guardiola yang dibanggakan saja, kehilangan KDB mainnya pun berselemah, Coach. Apa itu berarti dia bukan pelatih bagus? Haneh-aneh aja, Coach, yang ini. Bukan pelatih bola malah kebanyakan halu. Di sini menunjukkan bahwa Arsenal itu sudah punya mental juara. Kemakan juga sama omongannya sendiri. Terakhir dia cakap hanya setuju dengan satu argumen Mourinho, yaitu orang yang berbicara data tidak paham sepak bola. Padahal ketika dia berbicara soal permainan yang dibahas terus tentang big change, berapa banyak peluang yang didapat, serta kemampuan tim untuk create peluang, yang mana semua itu adalah data dan statistik. Jadi kalau gitu, aku juga setuju sama Coach Justine yang mengatakan orang yang selalu berbicara data adalah orang yang tak mengerti bola. Salah satunya ya kau sendiri, Coach. Dus? Paham nggak, Dus? Terakhir, aku mau ngucapin selamat untuk Aes Roma dan Mourinho, karena di Itali dah maghrib duluan, jadi mereka bisa buka puasa. Di Manchester pasti puasa aja, aku tengok. Mungkin butuh Mourinho untuk mengakhiri puasa gelar, tapi kalau udah nyaman kali puasa, bisa rekrut kok Justine. Aku jalan, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.